Shalom selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih salam sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pagi hari ini mari kita akan mengawali dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab pengkotbah Pembacaan kita di dalam pengkotbah pasal 2, pasal 3 dan pasal yang keempat Dan pagi hari ini saya ingin kita melihat pada bagian pasal yang ketiga Dimana pengkotbah memberikan sebuah konsep berpikir tentang kefanaan di dalam kehidupan setiap yang ada di bawah langit Setiap kehidupan yang ada di bumi ini adalah sebuah kehidupan yang memiliki batasan Di dalam kefanaan Untuk segala sesuatu ada waktunya Lalu kita membaca ada banyak hal yang tidak bisa terjadi secara kekal di dalam kehidupan di bumi ini Dan segala sesuatu itu ada waktunya Dijelaskan bahwa ada masanya untuk apapun di bawah langit ini Ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal, ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk mencabut apa yang ditanam Ada waktunya untuk membunuh, ada waktunya untuk menyembuhkan, ada waktunya untuk merombak, ada waktunya untuk membangun Dan seterusnya Pengkotbah menjelaskan bahwa segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya, ada batasnya Maka kita membaca kitab pengkotbah Kita harus memahami bahwa apapun yang kita lakukan pada saatnya akan selesai Pada saatnya akan berhenti Tetapi kita perlu melihat di dalam pengkotbah pasal 3 ini Di dalam ayat yang ke-11 Ini satu penghiburan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita Di dalam kefanaan kita Dan di ayat 11 pengkotbah mengatakan Allah, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir Karya Allah memang belum selesai dalam hidup kita Sekalipun apa yang kita kerjakan selesai di dunia ini Allah akan memberikan kekekalan di dalam kehidupan kita Dan ayat yang ke-12 dikatakan Aku tahu bahwa untuk mereka Tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka Dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan Dalam segala jeripayanya itu juga adalah pemberian Allah Ayat 14 Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya Ia tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia Dari apa yang kita pelajari, yang kita baca dari pengkotbah Pengkotbah menginginkan bahwa Allah yang kekal Allah yang berkuasa berdaulat itu Adalah Allah yang layak untuk disembah Allah yang rencananya tidak bisa gagal Itu adalah Allah yang perlu kita takut kepadanya Nah mari kita terus mempercayai Tuhan Yang memiliki sesuatu yang indah pada waktunya Bagi kehidupan kita Untuk membuat kita menghargai dia Dan takut akan dia Puji Tuhan Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!